Pemirsa hingga saat ini BKD Provinsi Jambi masih mendungkul penghubungan jadwal pelaksanaan rekrut pen-PTKK 2024 secara resmi oleh BKE dan Kemenpan RP. Pendaftaran P3K 2024 akan dibuka setelah proses pendaftaran CPNS telah selesai. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi akan memfasilitasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 2024. Kepala BKD Provinsi Jambi Henry Zal menyatakan, formasi P3K di Provinsi Jambi akan mencakup 1.536 posisi, terdiri dari 1.306 tenaga pendidik atau guru, 160 tenaga kesehatan, dan 70 tenaga teknis. Namun, Henry Zal mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada jadwal resmi pembukaan seleksi dari BKN. Saat ini, proses seleksi ASN yang masih berlangsung adalah CPNS. Kita sudah melaksanakan rapat dan koordinasi, mereka sudah sampaikan menunggu arahan dan petunjuk dari pusat sampai dengan saya ini belum ada. Terkait dengan itu, beliau menyampaikan bahwa sekarang kan lagi dilaksanakan seleksi PNS. Nah, setelah pelaksanaan PNS, insya Allah, pelaksanaan rekrutmen daripada P3K akan dilaksanakan. Namun tanggal pasti sebesar. Artinya diundur gara-gara pelaksanaan CPNS ini? Oleh karena memang CAT itu kan dilaksanakan oleh BKN semuanya. Terus itu barangkali keterbatasan daripada penyelenggara. Terus itu setelah PNS baru dilaksanakan pelaksanaan P3K.